ah ya aku jemur ya sorry ya ya ada banyak korn ya jadi kita sekarang kita putihkan korn dan dan kita akan buat sesuatu oh iya, watch out ya tar, apa yang kamu lakukan wooo ayo kak, rata-ratain biar jemur there are some corn that is like moldy whatever, let's go here go children i have a lot of questions to ask about these corn guys, look at all of these padi bisa langsung dimakan gak? gak bisa dong, itu mau dikeringin keringin? iya dikeringin iya nanti dikupasin udah dikupasin gini nanti apa namanya tuh dirontokin, jadi tinggal jagungnya doang iya aku kira kita langsung makan iya gak bisa lah langsung makan lah anyway kita kasihin aja ke ayam ya nanti buat ayam ada jatahnya itu diratain dulu kak dek bang bang dipanggil banggil grandpa banggil grandpa banggil grandpa this is a hard place so we have to like i'm having grandpa look at the process look at the process you gotta work ayo ayo i better get paid jadi ini ya kerja petani setiap hari iya 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 pas petani lagi kerja kakak mau mau main handphone dan makan jagung nih bu iya iya ngapain coba kamu dorong deh push 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 kecepat yang panas push 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 again iya oh my god they're escaping i am trying iya 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 nih wabang semangat banget abang hahaha hahaha tapi banyak banget di jagungnya Pak harus ya banyak iya nanti kalau udah jadi apa kalau udah dicopotin satu-satu jagungnya baru nanti grandpamu jual mak mau jagung dibeli di pastas itu doang oh my gosh this smoothie Pak mau enggak 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 so now I know the effort um kerja kerasnya um our grandpa and grandma's give to us so we could live a happy and wealthy life iya 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 kemarin grandpa dari bapak kemarin grandma grandma dari papi sekarang grandpa dari mami tapi perbedaannya itu grandmanya dari bapak itu benar-benar nenek bapak iya itu nenek bapak udah tahu kan kalau grandpa sama grandma kalau di kampung itu capek kan aduh gak kaku aduh aku ini udah tua ya ih kakak hahaha saya udah tua udah tahu kan eh Kakak mah enak tau-tau di telepon sama grandpah lagi ngapain kakak lagi ngapain mau uang gak langsung dikirim padahal grandpah cari uangnya capek kayak gini kan baru tau kan kakak kan makanya kakak harus semangat so the moral of the story is i have a realization about how hard working our grandma and grandpa is and our parents our family is involved too jadi you never know how much hard efforts or what people is going to kalian gak pernah tau apa yang orang itu lakukan atau mereka berusaha untuk menghasilkan sesuatu gitu always have to like work kerja dulu untuk menghasilkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu jadi kita gak kaya orang ini kita gak kayak langsung kayak minta itu kita harus kerja dulu atau working lah pokoknya lah untuk mendapatkan sesuatu sesuatu kita harus ada usahanya gitu ya kak ya oh iya udah ada kan asyik udah tau kan kakak kan asyik-asyik kalau kita di rumah kan enak tidur-tiduran main handphone makan tinggal makan tau kan kalau di kampung harus working dulu kan iya makan kerja dulu makan kerja dulu ade udah tau kan kalau kita makan cuma mak langsung bikin makan i wanna ask something when i'm hungry i just be like this i just wait until dinner is ready dia bilang kerjanya tinggal tunggu doang tunggu doang ya habis itu dapat-dapat makanan ya oke 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 ya oke well we're almost done Cito kerja aku di hitam nanti yaного 3 oh iya tí Terima kasih telah menonton!